Yang terhormat Ibu Kepala Balai BPPP Sumatera Utara, Ibu Dr. Hadeja Elramija. Yang terhormat Koordinator KSPHP, Bapak Dr. Sigir Sandoko. Yang sama-sama kita hormati Jurnalis Senior Sinartani yang sudah hadir bersama kami, bersama kita yaitu Bapak Ahmad Serin. Bila jeng enjing Bapak. Selamat pagi juga Pak Agung dan rekan-rekan peneliti yang pagi ini akan berkenan menjadi narasumber. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada pagi ini kita senantiasa masih berikan kesehatan, keberkahan insya Allah, serta mudah-mudahan dilimpahkan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan setiap aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, pagi ini kita bertemu untuk bisa berdiskusi dalam rangka kegiatan penyusunan buku memoir yang akan dilaksanakan oleh BBP2TP terkait dengan kisah-kisah inspiring behind the scene kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh 33 BPTP. Sampai hari ini telah terlaksana sebanyak 6 diskusi dengan 6 BPTP yang insya Allah kemudian akan dilanjut pada hari-hari berikutnya secara maraton dengan BPTP seluruh Indonesia yang tersisa. Bapak Ibu, penyusunan buku ini dalam rangka upaya kami tadi untuk bisa menderaskan informasi teknologi, tapi dalam versi yang lain. Artinya bahwa buku memoir ini kemasannya, packaging-nya lebih ringan gitu, dengan harapan bahwa nanti buku ini dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang-orang yang berkonsen terkait dengan kegiatan pertanian ataupun teknologi pertanian, tetapi kami ingin menyasar juga masyarakat awan yang juga ingin artinya bisa mendapatkan inspirasi dari banyak kegiatan dan perjuangan kawan-kawan di BPTP selama ini. Mohon perkenan kiranya Pak Sigit, Bapak Koordinator KSTHT BP2TP untuk bisa memberikan sambutan. Silahkan Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bertemu dengan para senior kita semuanya ini. Yang kami hormati, Pak Ahmad Soin, bertawan senior di Sinartani. Yang kami hormati, senior kita juga ini, Pak Ahmad, Pak Bu Hadidah. Kemudian, lama tak bersuhwa ya. Masya Allah. Kemudian ada Pak Haji Hasanuddin ya, yang berada di samping Bu Hadidah, Bu Kepala Bale. Oke. Kemudian, kalau Kepala Dinasnya, ada juga ya Bu Elia-nya. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiah, dalam naungan nikmat dan anugerah Allah yang tiada terkira ini, Pak Ahmad Soin ya. Nah, dan seperti tadi yang sudah diawali oleh Bu Kepala BBTP, memang yang seringkali menjadi klunya pertanian kita, ini masih pada seputaran Pajale, Pak. Padi, Jagung, Gedele. Dan memang, kalau kesempatan saat ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Elia, kita dalam rangka menuju penyusunan buku memoir, buku pejuang teknologi BBTP, maka akan menjadi sangat lengkap nantinya. Kita berharap dari BBTP Sumatera Utara, dapat memberikan pinggai dalam hal penyusunan insight-insight yang mungkin nanti dapat kita bahas bersama, dipandu oleh Pak Soem, dan ini akan menjadi pendangan yang bagus ya, Pak Soem ya. Kita berharap, kita berharap yang selama ini, Bapak, ada beberapa teman-teman dari BBTP lain sudah memulainya, dan mohon izin Bu Kabale, ini akan menjadi buku monumental, akan menjadi bahan yang terbaik untuk apresiasi kita semuanya, para pejuang teknologi di BBTP khususnya, dan sekaligus menjadi media pembelajaran bagi penerus kita nantinya. Kemudian, dapat menjadi penyemangat bagi teman-teman kita semuanya, yang utamanya bergerak dalam bidang pertanian, maka sangat mendukung program hilirisasi inovasi teknologi yang ada di badan bidang. Nantinya memang akan menjadi jelas bahwa badan bidang pertanian mempunyai kontribusi yang sangat baik, kontribusi yang sangat banyak, sehingga manfaatnya sangat nyata dirasakan oleh seluruh kita semuanya di seluruh Indonesia. Dan kami berharap dalam diskusi nanti, Pak Ahmad Soeim dapat memberikan tingkah yang sangat baik sekali, kita berharap seperti itu. Tentu nanti Bu Hadidja dan Pak Haji Hasanuddin akan menyampaikan berbagai informasi yang sangat menarik tentunya ini Pak Soeim ya. dan di antara celah-celah yang kemungkinan dapat kita ambil sebagai angel dalam penyusunan buku memoir ini akan menjadi tersusun dengan cantik. Baik, saya kira sekali lagi, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Hadidja, Kepala BPTP Sumatera Utara, Pak Haji Hasanuddin dan Pak Ahmad Soeim yang selalu setia memberikan arahannya, memberikan masukannya, sekaligus membingkai, merangkai, dan menjadikan satu buku yang kita harapkan monumental pada saat nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Elia. Monggo, silakan di waktu dan kesempatan kita serahkan seluas-luasnya agar seluruh yang ada di dalam benak Pak Haji Hasanuddin, Bu Hadidja, dan seluruh teman-teman di BPTP Sumatera Utara dapat kita ungkap dalam pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam naungan, lindungan Allah SWT dalam kondisi yang sehat walafiat. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji, atas sambutannya. Kesempatan pertama, kami mohonkan kepada Ibu Kepala Balai untuk memberikan penting kaya, Ibu, terkait dengan acara pada Pak Haji Ibu. Silakan, Ibu Hadidja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dari Medan, Bu Elia, dan seluruh yang hadir di acara Zoom meeting kita dalam acara pembuatan buku, memoir, dan temum mitra BPTV. Horas menjual-jual. Diketahui bahwa di lahat tanah hujan juga sudah banyak dibuka untuk pertokohan, kemudian untuk rumah. Kemudian, keterbatasan sumber air, karena kita ketahui bahwa di lahat tanah hujan ansi kita dapatkan air itu dari curang hujan. Nah, kemudian dengan perubahan iklim yang sangat signifikan, menjadikan banyak sekali lahat-lahat tanah hujan yang berubah fungsi. Nah, kemudian di kegiatan peningkatan indeks pertanian untuk peningkatan indeks pertanaman, kita melakukan kegiatan di lokasi Pak Haji Hacanudin mulai dari mengimplementasikan kegiatan kalender tanam terpadu, kemudian peningkatan indeks pertanaman, dan sebelumnya kita melakukan sekolah lapang iklim dan sekolah sekolah lapang peningkatan tanaman terpadu atau SLPTT. Nah, pastinya pangan atau padi yang kita usahakan ini dapat meningkatkan perekonomian nasional dan dengan segala permasalahannya, pastinya peran petani dan kita mitranya sebagai penelitian tujuh sangat-sangat diperlukan. Lanjut. Nah, di sini untuk meningkatkan efisien sumber daya lahan, produktivitas lahan, produksi, meningkatkan pendidikan pangan, kemudian penelitian tangi, mengapa indeks pertanaman ini perlu ditingkatkan? Selalu saya sampaikan di rapat-rapat penting di dinas pertanian baik kabupaten dan provinsi bahwa kita perlu memetakkan gimana sajakah indeks pertanaman yang perlu kita benjak, mulai dari misalnya kabupaten mana atau kecamatan mana yang hanya satu ditanam dalam satu tahun, kemudian di lokasi mana saja atau di kecamatan mana yang dua dalam setahun, sehingganya di titik-titik atau di kecamatan-kecamatan tertentu ini yang bisa kita tingkatkan peningkatan pendapatan, apa yang namanya, tanah indeks tanamnya. Jadi tanam satu, dua, tiga. Nah, untuk tahap tanah hujan, khususnya di lokasi desa Serdang ini, ini Pak Haji Sandin cukup tangguh, mulai dari kita implementasikan tatam terpadu, dimulai tahun 2011, hingga sekarang, sekarang berganti jadi peningkatan indeks, jadi Pak Haji Sandin sudah berhasil menanam padi tiga kali dalam setahun atau kita sebut dengan IP 300. Lanjut. Nah, setelah sebarang IP di Sumatera Utara, ada beberapa kabupaten yang masih di bawah, dua, dan rata-rata itu indeks pertanamannya sudah di bawah. Nah, daerah yang memiliki indeks pertanaman sangat tinggi, ini Kabupaten Labuan Batu, Padang Sidurkuat, Mandarai Natal, dan Gunung Stoli. Nah, untuk Geli Serdang masih di dua, tapi untuk kabupaten Geli Serdang ini, ini adalah salah satu kabupaten sentral produksi terbesar di Sumatera Utara. dan mudah-mudahan jika sebagian besar dari latar hujan ini bisa mendapatkan atau ditingkatkan IP-nya menjadi 300, kita harapkan Geli Serdang menjadi baik produksi dan produktasnya untuk masa mendatang. Nah, ini kunci keberhasilan peningkatan indeks pertanaman yang kita juga coba sampaikan di kegiatan di lokasi yang sudah kita buat bersama Pak Haji. Di sini kita terapkan sumur dangkal atau dengan kompanisasi. Kemudian, varitas umur genja dan terus mulai dari tahun 2004, kita sudah taratkan varitas umur mulai dari Mekongga, hingga sekarang ada infari 45. Nah, kemudian kita maksimalkan pemanfaatan tanaman semusim dengan umur masing-masing komitas genja. Nah, Pak Haji sudah hafal sekali dengan varitas-varitas pagi dan sudah dicoba seluruh varitas-varitas pagi yang kebetulan UBBS kita yang di Kabupaten Geli Serdang dikatakan dengan lokasi kegiatan atau desa Serdang ini. Kemudian pengelolaan lahan yang mampu mempertahankan sederhana telungas tanah, penggunaan musa dan pahan organik. Nah, ini terus kita lakukan. Kemudian, strategi terhadap kekeringan, adaptasi kekeringan. Pastinya, secara penologi ada umur genja, dan secara fisiologi ini sistem perakaran efisiensi penggunaan air. Nah, kita lakukan kompanisasi untuk musim kering dan untuk di musim hujan, pastinya Pak Haji melakukan bagaimana pengeluaran atau pengaturan air dengan baik. Lanjut. Nah, ini pendudukan bengudi daya pagi melalui penggunaan tanaman terpadu pada tahun 2010 kita mulai. Nah, kemudian kita sandingkan dengan penggunaan kalender tanaman terpadu dan pengelolaan hara, penggunaan penggalen rumah. Pastinya, sekolah lapang peningkatan tanaman terpadu ini dilakukan sampai dengan tahun 2012. Lanjut. Nah, inilah varitas-varitas umur genja atau masa awal yang sudah kita adaptasikan, dan sampai saat ini Inpari Nutri Zink juga sudah ditanam di lokasi Desa Serdan. Nah, ini beberapa varitas yang terus kita kembangkan. Tadi saya bilang, mulai dari Mekongga ya Pak Haji ya, sampai dengan Inpari Nutri Zink, dan yang terakhir Inpari 45. Nah, lanjut saja. Nah, ini terus yang sudah kita kembangkan. Nah, jadwal tanam dan mempanen di kegiatan pola tanam untuk indeks ini adalah kegiatan terakhir kita, dan disandingkan dengan kegiatan wirai, seperti yang sama dengan diri dari Kelvin. Nah, ini di mucing tanam pertama, ditanam bulan Maret, kemudian mucing tanam kedua bulan Juli, dan mucing tanam ketiga bulan November. Nah, ini dalam satu tahun, Pak Haji Hasanuddin bisa panen 3 kali. Dan rata-rata produksinya mencapai 8,5 ton per hektare. Nah, kita terus mengaplikasikan teknologi-teknologi terbaru pada WIBAN, seperti menggunakan jarbo transfer pada tanam, dan panennya dengan combine house fester. Nah, ini hasil-hasil penelitian yang dilakukan selama kegiatan IP dan muka kam terpadu. Nah, untuk in-paring 43 ini ada yang sangat menarik, Bu Elia dan kawan-kawan, Pak Sigit dan seluruh yang hadir di acara ini. In-paring 43 bisa 9 ton per hektare. Nah, nanti kita tanya bagaimana tiap-tiap kehadirannya bisa mencapai produktivitas tertinggi ini. Lanjut. Nah, ini yang terus kita lakukan, dan sampai saat ini juga kita bekerjasama dengan Pak Haji Hasanuddin untuk meningkatkan indeks persetanaman, pastinya mendaratkan varitas varitas kumpul baru di lahan sawah tanah hujan. Lanjut. Kalau terus saja. Nah, kita juga tidak hanya mendaratkan varitas kumpul padi sawah indikasi, tapi Pak Haji juga mencoba padi bubuk. Nah, padi yang biasanya kita tanam di lahan kering, ini juga kita daratkan atau kita adaptasikan di lahan tanah hujan. Lanjut. Nah, ini hasil-hasilnya, dan kita buktikan bahwa pendekatan pendapatan dan sejahteraan petani ini sangat signifikan. Lanjut. Nah, pada tahun 2017 bersama tim Balik Tanah, kita melihat bagaimana pompa air menjadi penting mungkin peningkatan indeks persetanaman, dan ini sudah kita tulis bersama Ibu Dr. Siti Fatimah waktu itu. Bagaimana memanfaatkan air tanah untuk menyiram lahan sawah tanah hujan pada musim tanam ketiga, karena itu sangat kemarau. Kalau untuk di musim tanam pertama dan kedua, ini mungkin tidak masalah. Kemudian pompa air dimodifikasi sehingga berbahan bakar gas. Nah, ini adalah ide dari Pak Haji Sanggir bersama teman-teman petani di sana dengan Rp20.000 selama 8 jam untuk 1 hektare itu bisa diairi lahan sawahnya. Hanya Rp20.000. Nah, kemudian penyeraman dilakukan setiap 2 minggu. Pengelolaan sarana pompa dan sumber air yang baik dapat menilai kebutuhan air pada menunggu MPG ketiga. Sehingga lahan tanah hujan dapat ditanam 3 kali. Nah, ini kunci sukses Pak Haji Sanggir. Dan pastinya pengelolaan hara tanaman juga dilakukan dan mengembalikan bahan-bahan organik yang ada di lahan dikembalikan ke lahan sawahnya. Nah, ini yang sudah kita lakukan bersama tim balik tanah dan sudah ditulis di warta waktu itu. Nah, mungkinnya adalah kompanisasi Pak Haji ya. Nah, lanjut. Nah, ini peran BPTP dalam meningkatkan keterisian tanaman, melaksanakan bebingan teknis, petani atau kelompok tani dan lakutan, kemudian melakukan sosialisasi kandir tanam secara berkelanjutan memproduksi bibit padi batat puluh baru melalui BBS, kebun persiapan Pasar Biring, tidak begitu jauh dari lokasi kegiatan dan kebetulan BBS kita ada di Kabupaten Diasa Pendang, di Pasar Biring. Kemudian, melaksanakan kegiatan penggajian perakitan paket teknologi tempat guna spesifik lokasi, kemudian tempat acuan dan disitu di balik. Kita selalu mendatangkan tamu-tamu atau juga petani-petani dari kabupaten lain untuk diminta bersama-sama Pak Haji sharing ilmu apa yang sudah dilakukan, terutama kabupaten-kabupaten yang luas sawah padang hujannya besar. Sehingga nanti jika beberapa dari kabupaten yang luas padang hujannya besar, bisa berbagi pengalaman dan meminta pengalaman Pak Haji dan jika optimalisasi dari lahan tanah hujan ini bisa menjadi IP300 di seluruh wilayah Sumatera Utara, maka kita harapkan Sumatera Utara kembali meraih rating tujuhnya untuk tingkat nasional. Ranking lima, sekarang sudah tujuh. Dan mungkin sudah turun lagi. Terus menyenggalkan sekolah-sekolah pangkolan tanaman termadu, SLPPP, dan sebagian SLI yang tadi dikerjasamakan dengan PNKG ini khususnya untuk meningkatkan indeks pertanaman. Nah ini kendala yang terjadi di lapangan. Pastinya ada peluang iklim global, keterbasan air pada mesin kemarau, dan sarana pompa, kemudian petani masih melakukan peneraman padi secara konvensional, waktu pembukaan tidak sesuai dengan jadwal, kesulitan memperoleh buku bersubsidi. Nah ini ada juga yang disampaikan oleh petani, lebih dari tanam setelah tanam pagi masih kurang. Nah ini yang bisa kami sampaikan Bu Elia dan Pak Sigi dan seluruh rekan-rekan kami lagi. Nanti juga kita akan dengarkan bagaimana Pak Ajak Sabunin berbagi pengalamannya dan nanti ada dari dinas pertanian. dan Pak BKB juga hadir bersama kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bu Elia. Cukup lama mungkin, tapi karena yang kita sampaikan adalah hasil penelitian kita selama dari mulai 2004 sampai dengan sekarang dan terus berlanjut. Dan alat-alat yang sudah kita tempatkan di sana cukup terawat dengan baik dan dijaga baik oleh Bapak Ajak Sabunin termasuk alat yang ditempatkan oleh Mr. Hayasi yang kerjasama dengan Iri dan juga dari BMKG dan beberapa alat-alat yang sudah kita berikan ke Bapak Ajak Sabunin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Dan jika suaranya tidak begitu baik terdengar saya kembalikan ke Bu Elia berulang. Untuk diskusi lebih lanjut, nanti ada Ibu Novia Sayruman ya Ibu yang nanti akan melanjutkan. Ada Ibu Novia Sayruman. Baik Bu, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hasanuddin. Bapak, saya tadi mendengarkan pengaparan dari Ibu Hadija luar biasa nih. Gak sabar mendengarkan sukses story ya dari Pak Haji Hasanuddin bagaimana kemudian Bapak menerapkan teknologi hingga mendapatkan produktivitas yang tertinggi yang luar biasa Pak. Nanti dipandu oleh Pak Ahmad Soeim dari wartawan dari Cina Tani. Nanti akan Bapak silakan memaparkan lagi lanjut ya Pak. Bapak Ibu mungkin acara tidak kita berlama lagi ya. Langsung saja saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Pak Ahmad Soeim untuk bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para pelaku di lapang. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran yang menjadi bagian dari cara kita untuk bisa mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan BTTT seluruh Indonesia. Silakan Pak Soeim. Terima kasih Bu Elia, Pak Sigit yang terhormat Ibu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. Salam kenal ya Bu. Bu Khadijah. Ya, salam kenal Pak Ahmad Soeim. Tadi saya bisa lihat lain di setelah dan ini sudah menggunakan kami juga bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Pak Hadji, saya ingin dapat penjelasan dulu dari Bu Khadijah ini ya. Tadi Bu Khadijah menyampaikan pilihan teknologinya, menyampaikan metode penyuluhannya, dan mungkin sedikit pengembangan programnya ya ke petani-petani. Tapi mungkin kami bisa dijelaskan lebih dalam gitu ya. Kalau tadi diceritakan bahwa di Kabupaten Dili Serdang itu IP-nya dua, tapi ada beberapa samatan yang di bawah dua gitu ya. Mungkin kita ingin tahu dalam meng-identifikasi IP itu kan sesungguhnya Badan Lidbang juga sudah punya peta ya. Bisa dijelaskan pemanfaatan peta itu, kemudian survei lapangannya, sehingga ketemu calon lokasi dan calon petaninya, Bu Khadijah. Ya. Terima kasih, Pak Masori. Jadi saya ingin jelaskan dari sejarah kita melakukan kegiatan di lokasi atau tempatnya di desa Serdang, kecamatan Beringin, di kelompok tani perdamaian, dapok tan maju tani. Nah, petani popor atau kita atau pejuang teknologi kita ini, Pak, atau petani tangguh kita, ada bersama kita hari ini, Pak Arjah Sarudin. Kemudian, kemudian menguji, Pak, karena Bapak Kadis dalam perjalanan menuju Jakarta bersama Bapak Bupati, jadi kita menghadirkan Bapak Kadis tanaman tangan. Bapak Kadis ada di samping, Pak Haji. Nah, di sini ada Pak Pak Masih Perbenihan, ada juga di samping saya. Nah, pada tahun 2004, kita melakukan kegiatan bersama Profesor Rijalibur untuk tentang iklim, Pak. Waktu itu namanya Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG. Nah, sebenarnya pemilihan lokasi kita bisa juga dikatakan secara sengaja ya, Pak, ya. bukan melakukan, apa namanya, identifikasi lokasi lagi dengan metode misalnya berkoordinasi ke dinas pastinya sebelumnya. Nah, di dinas pertanian ada data tentang index pertanaman, Pak. Dan sudah ditetapkan kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan mana saja yang IP-nya rendah. tapi di kegiatan kita di Sekolah Lapang Iklim dan kegiatan SLPTD dan kegiatan index pertanaman dilanjutkan dan di RISE itu akan menjadi kegiatan yang biasa-biasa saja, Pak, kalau dilakukan di lantauan irigasi. Nah, kita mencoba di lahan-lahan yang apa namanya ya? Tadam hujan ini kalau kita bilang itu harus dioptimalkan lahan-lahan yang apa istilahnya? Saya sudah dilupa, sudah saya ingat sekali. Tadam hujan, lahan rawa, lahan suboptimal ya, Pak, ya. Jadi kita mengoptimalkan Nah, kalau misalnya mulai dari Sekolah Lapang Iklim kemudian penerapan pelajar tanaman terpadu Sekolah Lapang Teknologi Tanaman Terpadu atau kita SLPTD Nah, ini tidak akan menjadi hal yang apa ya, Pak titik umkinnya tidak terlalu kelihatan karena kalau irigasi kan Pak bisa diatur airnya. Nah, tadam hujan adalah lahan-lahan yang ansih menerima pengairan itu dari langit. Nah, gitu. Dari ucuran hujan yang dimarapkan. Nah, kita bekerja sama dengan BMKG kemudian penerapan kalender tanaman terpadu ini kita harapkan di lokasi Pak Haji Niasatbebi ini menjadikan model, Pak. Nah, jadi kita memang ada lagi satu kabupaten, Pak Kabupaten Langkat Pak Amat Soin ini 80% terhadap hujan. Tapi karena lokasinya agak jauh dengan UPBS kita Nah, kita harapkan, Pak setiap musim ini kita mendaratkan varitas-varitas kumpul baru ini, Pak. Nantinya varitas kumpul baru ini akan dilihat oleh petani-petani sekitarnya yang mana yang bisa diadaptasikan atau dituarkan. Jadi petani akan melihat sendiri, dan Pak jadi UPBS kita memproduksi menis umber kita tanam di lokasi Pak Ajasan Bin dengan berbagai perlakuan dan mungkin kaedah-kaedah pengetian tapi petani bisa melihat, Pak parigobonya bagaimana varitas impari itu seperti apa yang mana paling bagus yang mana rasanya enak Nah, kita bekerjasama dengan BNKG, Formulato, dan seluruh sekologer, Pak pastinya ini kerjasama yang baik dengan dinas pertanian karena rekomendasi kita berikan ke dinas pertanian Nah, kita harapkan Kabupaten Nelisar Ram adalah ketanggal terdekat, Pak Selah Medan itu dululah yang kita gencok karena nanti kalau kabupaten-kabupaten yang jauh nanti saya bisa ceritakan lagi ke Pak Ahmad Soein Kabupaten Ramuhan Batu sudah mengambil yang punya Pak Ajasan Bin sudah menjadikan atau Pak programnya itu namanya pendekatan indeks pertanaman dari satu menjadi buang ini di lahan sawah yang kena pasang apa namanya air pasang surut atau lahan rawat nah, mereka malah memanggil kita untuk menjadikan pengaruh pendamping untuk ikut lomba, Pak karena teknologi yang saat ini dirasakan mereka adalah peningkatan IP ini yang secara nyata mungkin itu Pak Ahmad Soein jadi kita tidak melihat apa namanya mungkin kecamatan-kecamatan mana yang memang krusial tapi yang kegiatan kita tempatkan di Pak Ajasan Bin ini bermula dari suksesnya beliau di tahun 2004 di sekolah Lapang Iklin dan tanah hujan adalah lahan-lahan suku optimal yang kalau itu sedang dikuatkan Pak perannya untuk mengejar peningkatan produksi dan produktivitas padi di Sumatera Utara itu Pak Soein sebelum ke Pak Ajasan Bin atau nanti ke Pak Ajif atau disini ada penangjob kegiatannya dan ada penyulur juga kita memang mohon maaf kita mengundang banyak karena memang saat ini Kabupaten Deli Serdang dalam zona merah jadi takut juga kemana-mana jadi kita tadinya mau online juga ada beberapa yang tidak nyambung gue lihat jadi seperti bagian Pak dan ada kepala BPP dan dengan kesibukannya dan kita maksimalkan ya Pak apal BPP ini langsung hadir aku datang di samping saya nah saya sampai semangatnya selamat datang Pak Pak Sukran Pak Sukran ya Alhamdulillah Rp. 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 yang bisa saya sampaikan nanti mungkin masing-masing dari Bapak-Bapak yang sudah hadir bisa menyampaikan pengalamannya dari Pak Sukran sudah ada semua kerjasama-kerjasama ini Suka 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 Terima kasih Ini mohon maaf sinyalnya agak kurang bagus di tempat kami saya masuk ke Pak Haji Hasanuddin ya Pak Haji bisa cerita yang apa hasil utamanya dulu ya setelah mengikuti program ini peningkatan IP ini apa yang diperoleh oleh Pak Haji Assalamualaikum 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 Ada yang dapat kami oleh dari BPD Banyak utama sekali Pak permasalahan kami di lapangan itu selama ini petani kami yang sering membakar jerabipan jerabipan itu dibakar dibuang begitu saja tetapi dengan maksudnya BPD Pertanian kami kami tidak lagi membakar jerabipan jerabipan itu kami busukkan setelah busuk kami kembalikan ke lahan pertanian kami jadi untuk menambah unsur-unsur arah yang ada di perusahaan itu jadi selama ini Pak kami bisa bertanam kita akan main dengan perempuan petanam padi dua kali setahun dengan maksudnya BPD Pertanian kami bisa dapat pertanam tiga kali setahun dengan hasil maksimum bantah-dantah untuk prosesinya 6 ton setengah sampai 7 ton setengah itu kalau di mesin-mesin tertentu ada dapat 8 ton sampai 10 ton per hektarnya dengan teknologi yang diserapkan oleh BPD di Sumatera kepada kami yaitu tanam jarwa 21 kenapa kita membuat tanam jarwa 21 karena indik pertanaman dalam 1 meter persegi tepat bisa dapat 30 keluarga kalau tanaman tanaman tegel tidak dapat hanya dapat sekitar puluh-puluh ataupun 18 apalagi sekarang lupa tanamnya kita merupakan sama orang lebih jarang tanamnya sekarang lebih jarang tanamnya lebih banyak lebih kurang jadi dengan pertanaman indeks tarifan Joko 41 kita bisa menaikkan korupsi dan tanam bisa menaikkan korupsi 7 ton setengah menjadi 9 ton itu kami bisa dapat sampai 10 ton per hektarnya tepat dari segi pendapatan bagaimana Pak Haji Hasanuddin kalau segi pendapatan Pak rata-rata pertanian kami yang sudah bisa mendapat hasil kira-kira 20 juta 1 musim tanam nah itu hasil kursi Pak karena ditelankan kami itu tidak ada lagi ada pertanian yang menyewa hanya sendiri kalau tadi produktivitasnya 6,5 sampai 7,5 sebelum sebelum ada program dari BPTP Sumut berapa Pak? itu dari 8 sampai 9 malah ada 10 ton per hektarnya oh baik berarti kalau jadi IP2 menjadi IP3 IP3 tadi di bulan di musim kemarau ya Pak Haji ya kalau di kapipan di musim kemarau itu Pak kami bertanam juga Pak tapi tapi dengan menghantarkan semua kompa yang di terangkan oleh Ibu Pak 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 jadi dalam satu hari itu kita menggunakan bakar gas yaitu sekitar Rp20.000 per 8 jam Pak 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 bisa dapat bisa dapat 9 sampai 10 ton per hektare itu musim kemarauan kalau bisa cerita biaya produksinya Pak Haji yang di musim ketiga itu kalau biaya produksi Pak kita rata-ratakan ya kalau yang paling besar sama kami yaitu biaya panen kenapa karena di musim itu biaya panen lebih mahal sekitar Rp2.500.000 per hektare apa biaya panen dan dengan harga gabah yang sekitar Rp4.800.000 itu bisa kita kalikan Pak Haji ketua kelompok tani ya dan juga ketua kapal bagaimana respon atau tanggapan anggota kelompok tani terhadap program yang dijalanin Pak Haji ini kalau respon anggota kelompok tani Pak hampir semua Pak itu karena mereka sudah melihat penghasilan kita bisa meningkat dan bahwa apa kita pun bisa meningkat Pak penampokan kita kalau tadi kan diintroduksi paritas yang tahan kekeringan dan cepat genjah kalau yang cocok di tempat Pak Haji paritasnya apa yang menurut Pak Haji lebih cocok itu Pak sekarang yang kita pakai 42 nama 42 Pak Haji bisa cerita mulai bertani kemudian waktu itu pengetahuannya kayak apa kemudian setelah ikut program BPTP sumut ini pengaturan seperti apa gitu baik Pak saya pertama sekali saya dulu tahun 77 Pak saya sempat kerja di tempat jadi sekarang sepam dulu namanya 2 tahun 2 tahun saya 25 25 perbulan saya berpikir kalau kayak gini terus kita makan apa jadi tahun 77 itu Pak saya sudah keluarga tapi menunjukkan apa tahun 7 saya keluarga selesai keluar dari limas saya betani pertama saya berbicara bertani karena desa kami lupa tanam padi lokal yang bertani itu 6 tahun sekali dengan adanya yang lupa habis di selang peren bertani kami balik menanam asal ditanam 1 bulan pagi yang kosong jadi ada program dari bibit lalu pak lupa kita dikasih bibit pas bibit yang dikasih pagi tadi 4 4 4 4 itu saya tanam luar antipa tanpa pupuk bisa dapat 1 ton makanya saya berat bertani kemudian terus terus lagi bertanak dengan padi 3 2 4 2 terus sampai sekarang diganti dengan siheran mekongka selanjutnya diperkenalkan kebetani akhirnya kami tahun 2004 masuk sekolah lapangan iklim ke tempat kami disana kita mau serangkan kalau curah hujan itu terhadap dalam satu bulan itu 170 mili petani itu terhadap semai kenapa karena kalau sudah diatur 170 berarti hujan itu akan berterpanjangan itu dulu pak kalau sekarang tidak bisa kita pakai pak karena kurang hujan tentu jadi makanya kami mengambil istri hati karena kami pak untuk mendapat irigasi kami buat sumur 6 hal yang gaya sumur 6 hal itu sekitar 1 200 lain harusnya pak kalau kalau satu kelompok yang bikin sumur dangkal berapa itu pak atau satu sumur dangkal itu cuma mampu menjaga berapa luasannya kalau saya pak area saya yang 2 hektare itu sumur dangkalnya saya buat 5 pak 2 hektare tapi rata-rata kawan itu yang ada 1 hektare ada yang buat 2 dan ada yang 3 nah karena kalau kita bulan bulannya kurang kalau kemarau di bulan hari abad maret semalam pak kan duran kurang terus jadi disitu kita membutuhkan banyak kurpa ya kalau biayanya bagaimana menurut pak haji kejangkau bisa membuat petani biaya membuat itu membuat sumur bantal kalau itu ada juga pak dibantu dari dinas pertanian tanah lempangan setiap kelopo itu ada dibantui membutangkan namanya 3 titik dan dibantu dengan mesin yang pompanya 1 1 unit nah itulah yang dibantu dari kabupan yang bisa diserapkan kalau di bapak kan ke petani pak masih terjangkau petani kenapa karena harga mesin di tarakan ada mesin yang di bina itu harga 1 200 1 300 ya kita ikasi lagi kita bukan dengan gas kita semua ada 1 1 setengah lapa hampir rata-rata kalau ini satu rumah ada mempunyai 5 unik mesin pak itu suadaya apa semuanya bantuan dari disin tanaman pangan kalau itu pak itu yang sesuadaya dari masyarakat kalau yang membuat sumur dangkal sendiri setelah melihat manfaat pak haji hassan udin gisan 6 3 kali ada gak pak sesuadaya ada pak masih banyak banyak terima lagi sekarang ini pak karena kami kan belum masuk inigasi jadi kalau kita pengen tahu lebih lanjut Pak Hasan Udin setelah ikut program ini kan sudah merasakan yang bisa naiknya IP2 menjadi IP3 gitu apakah setelah program ini selesai Pak Hasan Udin bisa melanjutkan secara suadaya itu untuk setiap tahun tetap IP300 bisa dikasih alasannya kenapa bisa dan mau seperti itu apa alasannya alasannya Pak karena kami tanpa dibantu dengan dari BPD Sumantul Tara karena kami yang sudah masuk pertanian wang ubat jadi kami sudah bisa lihat lahan itu kalau bisa biarkan itu tidak ada hasilnya malah rumput yang paling sungguh rumputnya tempat kami tidak ada ternak kalau lokasi lokasi yang ada ternak yang dikatakan yang nampak sekarang Pak sudah ada desa yang menyebut kami yaitu desa Pak Gambar yang sudah mau coba-coba ikut kami 3 kali bertanam di Kecamanan Matang Buis Terima kasih Pak Haji Yasanuddin saya beralih ke Pak Kapit Tanaman Pangan ya Pak Salam Kenal Pak Kapit Tanaman Pangan dan Kapit Perbenian Untuk Kapit Tanaman Pangan bisa dijelaskan kondisi di daerah kecamatan ini kecamatan beringin ya Pak tentang IP-nya kemudian tentang apa namanya manfaat dari program ini Pak program peningkatan IP dengan adopsi teknologi dan penyuluhan melalui sekolah lapang tadi ini Pak silahkan Pak terima kasih Pak anak Soin kami mungkin selain pandang menyampaikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh BPP Semua Terlutara di Keputusan Dini Serdang khususnya di kecamatan beringin lebih khusus lagi di desa Serdang di kelompok tani oleh Pak Hasan Hudin di kabupaten di Serdang secara umum IP itu Pak sudah 2,18 yang luasannya itu 33.992 hektare untuk kecamatan beringin sendiri itu luasannya Pak buasannya itu 2,602 hektare IP-nya kalau di kecamatan beringin secara keseluruhan itu memang dia baru 1,8 Pak 1,8 secara keseluruhan di tahun 2019 jadi adanya artinya kegiatan yang dilakukan oleh HBPT Sumatera Utara kami khususnya Dinas Pertanyaan Kabupaten Serdang Perintah Kabupaten Serdang mengucapkan terima kasih karena dari sisi lain HBPT telah membantu kami dalam hal peningkatan indeks pertanaman di Kabupaten Serdang karena sebagian daripada ketani-ketani yang ada di Kabupaten Serdang artinya mencontoh di Desa Serdang ini untuk diterapkan di Desa masing-masing karena memang kami tahu di Desa Serdang ini Pak masih tak ada hujan tetapi beliau-beliau ini petani di Desa Serdang ini bisa melakukan Kedis Pertanaman 3 dengan perlakuan-perlakuan yang atas pindingan dan bantuan daripada BPP dan kawan-kawan penyunduh jadi itu Pak barangkali sementara yang saya akan sampaikan untuk Pak Amat Koy terima kasih ya baik apakah ada partisipasi dari APBD atau APBN Tanaman Pangan untuk program itu Pak ya Pak kalau APBD kita kelihatannya bekerja sama dengan juga APBN kita apa-apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan itu kalau petani-petani yang ada di sana itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan mungkin saya tidak begitu tetapi pembantuan mekanisasi khususnya ini sudah cukup banyak yang kita dropping ke Desa Serna khususnya untuk mensukseskan daripada kegiatan-kegiatan yang ditekan oleh BPTV Sumatera Petara Pak baik kalau melihat hasilnya Pak ya yang jelas tadi IP-nya naik dari 2 menjadi 3 otomatis pendapat petani juga nambah 1 kali panen gitu ya Pak ya dengan hasil yang seperti itu bagaimana apakah ada program replikasi itu melalui penyuluhan gitu Pak program penyuluhan di Jeliserda maksudnya Pak replikasi 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 oh ya jadi begini Pak kita apa yang ditekan oleh sistem yang ditekan oleh BPTV ini kan ada istilahnya namanya FFD Pak FFD itu juga mengundang daripada petani sekitarnya setelah petani sekitarnya itu mereka meniru sementara kita dari dinas secara khusus kita mendorong supaya kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan produksi itu melalui peningkatan indeks petanaman jadi apalagi yang sekarang ini ada program yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang namanya KUPSUS kita dorong secara keseluruhan supaya petani-petani bisa meningkatkan indeks petanaman di Kabupaten dan sementara khususnya Pak baik melalui anggaran dan baik melalui apa namanya Pak secara khusus dengan yang lain-lainnya kita kerjasama dengan stakeholder yang lain khususnya PU pengairan dan balai wilayah sungai Sumatera itu kita bekerjasama bagaimana supaya bisa membantu petani supaya bisa meningkatkan indeks petanaman di Kabupaten Diri Serdang memiliki segalian informasi Pak di desanya Pak Hasan Diri Nanti di Kecamatan Bering yang di desa Serdang ini dalam waktu dekat ini dengan dibangun yang namanya irigasi sendang yang mungkin tahun 2021 ini akan selesai pada bulan Oktober kami berkeyakinan pengeluaran petani dalam untuk memproduksi padi mungkin akan menurun dengan terbangunnya daripada irigasi sendang yang sekarang dalam tahap penyelesaian terima kasih Pak Pak kalau ini kan sudah ada mungkin sudah ketemu paket teknologi untuk meningkatkan IP misalnya disimpulkan oleh Pak Kabit ini ini untuk peningkatan IP terat ada hujan paket airnya kayak apa paket benihnya kayak apa terus yang lain kayak apa itu dapat gak itu Pak paket teknologi yang bisa dikembangkan jadi kami berharap nanti disimpulasi daripada paket ini bisa disampaikan secara utuh kepada kami dan ini kan Pak baru disimpulkan daripada gengsa sendang dan kejamatan beringin khususnya tetapi secara kami akan bisa menerapkan ini ke daerah-daerah yang terkhusus tangga hujan dan irigasi karena ada perbedaan sedikit Pak kalau diirigasi kalau kami diirisikan itu IP nya itu dia tanaman kalau lijal tanaman tanaman pala hujan khususnya kacang kedelik jadi kita mendorong daripada daerah-daerah yang tak ada yang belum tersentuh oleh irigasi ini bisa kita paket teknologi yang ditelakkan WPTP ini bisa kita disimilasikan kepada petani-tani yang ada yang tada khususnya sebetulnya tetangga daripada Pak ini telah meniru itu namanya Desa Burian teman-teman sudah Pak dia namanya Desa Burian itu tanah hujan IP nya juga sudah tiga artinya meniru daripada apa yang dilakukan oleh Pak Asam dari Desa Selah teman-teman mungkin kalau diizinkan bisa Pak Kabit perbenian menjelaskan ini kan benih salah satu teknologi yang bisa mendorong peningkatan produksi ya Bapak bisa jelaskan dari yang pilihan Pak Haji Asanuddin tadi Inparit 32 itu benihnya tersedia disana Pak Untuk di Kabupaten Desa Sedang Pak kita juga ada namanya kemerdayaan penangkap penangkap Desa itu cukup banyak jadi kalau kita juga dengan Balai Besar Padi itu bekerjasama kalau sandainya ada benih-benih yang baru dan kita telah diberikan oleh Balai Besar Padi ataupun dari BTP sendiri untuk dikembangkan kepada tetani kalau benih Inparit 32 dan benih yang lain yang untuk mendukung daripada IP3 itu cukup tersedia apalagi sekarang ada teknologi yang benih yang super genjah yang Cakrabuana selanjutnya Pajajaran itu sudah cukup tersedia di Kabupaten Desa Dampak jadi itu perbanyakannya kerjasama dengan unit pengelolaan di BTP Pak UPBS yang ada di BTP itu juga Pak memberikan bantuan kepada petani-petani kami yang menangkan dan petani yang mau mengembangkan paritas-paritas yang umur dan yang umurnya dihidupi kita juga petani-petani kita mendapat bantuan dari BBTP dan BBPS yang ada kalau kami namanya itu membangkit petani-petani dan diberikan secara gratis kepada petani-petani kita untuk dikembangkan iya baik makasih Pak Kabit saya kembali ke Bu Khadija ya dari tadi yang disampaikan oleh Pak Sanuddin sama Pak Kabit respon dan manfaat yang mereka sampaikan gitu ya mungkin Bu Khadija bisa memberikan respon dulu apa yang terpikirkan dengan respon dari dan manfaat yang diperoleh oleh Dinas dan Pak Hanuddin petani dari ini cukup berpendirai ya kinerja BGTV itu sebenarnya kinerisasi teknologi Pak jadi sampai teknologi kita kepada pengguna itu yang paling penting karena sebenarnya BGTV ini adalah untuk mendisiminasikan teknologi dari balik-balik ada di puslin nah sebenarnya teknologi yang kita sampaikan adalah teknologi yang paling utama adalah Pak pentingnya sistem tanam yang paling kita terus gemahkan sistem tanam jadi logobos nah kemudian di SLPTT kan sudah lengkap pakai kegidayanya Pak apalagi sudah ditambah dengan jarosuper sekarang ada jarosuper nah Pak Jantan ini semua diadopsi dengan baik dan diterapkan baik teknologi jarosuper kemudian pendaratan paritas-paritas kumpul baru dan kemudian beliau juga belajar bagaimana mengembalikan arah tanaman tanah itu seperti tadi jerami tidak dibakar kemuahan pemupukan secara organik juga dibantu pembina teknisnya dan beberapa kajian-kajian kita tempatkan di sana nah tadi kita belum menyampaikan Pak salah satunya adalah kegiatan di RISE yang berjurus sama dengan diri juga kita tempatkan di lokasi Pak Jasa Mungkin nah ini sebenarnya kalau ada pertemuan dan ada panen-panen dari peripat tanah perdana dan panen kita selalu mengundang petani dari kecamatan lain dan ada juga dari kabupaten lain dan ini tidak mungkin tadi Bapak ini sudah diadopsi oleh Labuan Batu juga Pak jadi tidak hanya di tingkat yang serdang saja dan ini sudah bergema ke kabupaten lain di Sumatera nah untuk kegiatan di RISE di sini ada tanggungannya ya Ibu Tata Sutip Hakimah dan nanti mungkin kalau Pak berusaha yang punya wakum mungkin kita jelaskan sendiri singkat bagaimana kegiatan di RISE ini juga kalau saya bilang mirip kalender tanaman padu tapi ada kelebihannya lagi dan ini juga sudah kita sampaikan ke pemerintah kebupaten dari Serdam rekomendasi teknologi juga sudah kita sampaikan mungkin secara mungkin tak tulis mungkin secara surat nanti kita sampaikan kembali tapi rekomendasi teknologi ini sudah diterapkan di tingkat petani seluruh pejabatan di Deliserdam nah yang agro ekosistemnya sama atau tanah hujan dari kebupaten Deliserdam mungkin itu Pak Abdul Soeib yang bisa kita sampaikan kami sangat berterima kasih kepada seluruh partner kerja kita tim kita ada Pak Haji kemudian dari Dinas Pertanian dan ini ada Bapak Kepala BPP-nya Pak sebenarnya kalau sekarang Pak Menteri Pertanian dengan jargonnya Pertanian Maju Mandiri Madoren pekerjaan ini di fokuskan di Kostratani atau di BPP ini BPP beringin kepala BPP-nya mungkin boleh sedikit Pak bagaimana teknologi ini sudah sampaikan ke lingga beliau atau penyuluh-penyuluh yang ada di BPP sendiri sudah mengetahui dengan baik dan menerapkan juga karena ujung tombak dari pembangunan pertanian adalah penyuluh kita Pak Cezan mungkin sudah seperti broker juga jadi kerjasama yang baik antara petani dan penyuluh di sini ada Pak Kepala BPP-nya mungkin kami Nonseu Pak Bussolim mungkin bisa kita dengarkan sedikit artinya Pak BPP juga kita kita minta konferannya juga di peningkatan indeks ini silahkan Pak penyuluh Pak 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 baik Pak terima kasih kesempatan di berikan baik Pak antara BPP yang tadi yang dilaksanakan oleh BPP sama kelompok tadi kita bahasan di Desa Serdam terutama saya tidak salah itu tentang uji paritas pertama yang terlihat di sana ya Pak ya yang pertama itu uji paritas menggantikan paritas-paritas sebagi Pak Asan ya seperti itu memang kami di Desa Serdam ini di kecematan berikan pada umumnya Pak dulu memang kami IP-nya IP-3 juga tapi di Serdam itu waktu itu kan belum bisa mencapai IP-3 dulu pagi-padi Pelanijawa untuk kecematan diberikan sana sekarang ada pada saat ini kan dulu bendungan Desa Serdam itu ada sebelum sebelum kecah ini sudah di tahun keberikan lagi ada sekitar 15 tahun itu mandat Desa Serdam untuk kecah jadi tidak ada hujan jadi begitu datang ke BTP ada lagi program untuk kita merasa waktu itu kelendak tanam itu dianjurkan kita memiliki macam IP-3 untuk pagi-padi pagi dari pagi dari dari Desa Serdam di Desa Serdam itu sudah dicoba sekarang hampir itu semuanya untuk kecematan beri itu melaksanakan hampir 100% di waktu di Desa Serdam untuk beri di 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 teknologi teknologi yang pada sekarang ini yang di 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 BTP yang awal tentang jarwonya apanya sudah penyakutan itu waktu saya pun dulu Pak bekas BPL dari Desa Serdam dari Pak Asad ya Pak Pak Asad itulah kami mengadakan tanam itu kita jadi sampai kita pakai bersimpulkan lagi pakai tali pertama Pak itu Pak sekarang insya Allah kami kita sebagian jauh besar melaksanakan nama nama Pak kepala BPP ini siapa? Pak Suprat ini kan apa namanya banyak petani memang membutuhkan teknologi teknologi baru yang bisa meningkatkan produksi dan pendapatan di lead bank ini sebagaimana tadi disampaikan Bu Khodinja kan banyak sebetulnya paket teknologi itu di BPP beringin ini berarti dapat partner sebetulnya ya Pak ya partner untuk mengambil teknologi itu disebarkan ke penyuluh sudah jalan gak itu Pak setiap misalnya penyuluh BPP kalau ada kesulitan nanya ke penyuluh di BPTP atau nanya langsung ke penelitinya gitu itu Pak itu Pak sudah jalan di beberapa yang secara waktu itu BVD itu Pak berbagai berbagai warna daun itu dari BPTP pertama mengajari kami dulu itu salah satu itu kerjasamanya dulu itu teknologi yang baru di sekarang ini banyak kompon yang baik terutama kami terdekat di pasar mirip itu kan bisa kalau menurut Pak Bapak IP yang ketiga ini dengan menggunakan padi ini petani lebih utuh atau bagaimana memang Pak kalau ini ada sedikit biasanya kalau untungnya tidak seberapa sebab dari IP1 2 itu dibandingkan itu terlihat berkurang Pak tapi mungkin jauh-jauh nanti kalau sudah sering kita di semua aman ini yang kita apa tapi misalkan sekarang ada teknologi yang apa memang kami hanya kesulitannya tentang aman di IP3 ini kalau untungnya tidak berat ya Pak saya tidak ada speed ya untung ya kita terbuka saja makan gitu kalau dibandingkan dari IP1 IP2 ya Pak Tidak tadi berapa terlakukan tadi bisa 6 ton ya Pak ya IP3 ya kalau IP1 2 bisa 8 sampai 10 ya Pak ini itu sampai itu yang kami takutkan itu siklus hidup yang amat dan itu itu setelah sebagian dari lahir memang kami menantang program dari tapi kami sebagian di sana masih ada tapi tempat perasan memang orang itu sudah hampir 100% lokasi sedang itu ya Pak ya dulu kami sikit-sikit Pak tapi sekarang sudah bisa dibilangkan 80% itu desa sedang itu sudah dan itu pun di tetangga kita baik kecematan pagi labu dan menetap kuis sudah mengikuti kegiatan yang bisa mungkin Pak Hadiasan bisa cerita sebetulnya hasil yang memang kalau dibanding sama MT1, MT2 agak kurang ya tapi kalau dilihat dari segi pendapatan bagaimana Pak Haji? kalau dari pendapatan MT1, MT2, MT3 memang kalau di MT3 hasilnya memang agak tetapi di situ harga naik di situ Pak Rumpungnya petani memang kalau kita explikasikan untuk petani itu Pak dalam 1 hektar dan bisa kalau MT1, MT2 bisa dapat sampai 20 juta tapi dengan MT3 dia dapat setiapnya sekitar 5 juta rumpungnya kenapa? karena karena hasilnya memang agak menurut Pak tapi pendapatan naik itu mohon maaf sih soalnya agak putus-putus suaranya nah kalau MT1 dari MT2 hasilnya itu Pak memang bisa dapat 7 sampai 8 ke 6 juta rumpung per hektarnya tapi kalau MT3 dia bisa cuma dapat 6 sampai 20 juta rumpung saja per hektar Pak kenapa? karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak BTV tadi Pak Soekran itu masalah hama kenapa? karena orang tak bertanam Pak kami bertanam kan gitu jadi satu kecapatan itu Pak apalagi masalah hama-wereh hama-wereh itu kan kita tahu dia menjadi hama yang muda dimana tanaman muda dia dikutus kita makanya kita menjadi petani Pak harus tangkap nah itu Pak tapi kalau dia harga di musim tanaman ketiga dia tinggi Pak di atas 5 ribu nah kalau di musim satu ke dua dia hanya di bawah 5 ribu suaranya terkutus-kutus ya Pak siapa Pak Soekran dan dari sumutnya sudah ya putus lagi ya mohon maaf nih jaringannya kurang bagus Bu Khadija mungkin bisa cerita peneliti yang ikut melaksanakan disiminasi ke lokasi ya salah seorang politik siapa yang bisa memberikan testimoni gitu ya ya ini ada Ibu Novia Khayruman Ibu dokter Novia Khayruman Pak yang melakukan kegiatan mulai dari SLPTT dan kemudian beliau juga mengambil kegiatan dokternya untuk IP300 nah tadi mungkin Pak Amasolim mungkin agak kehilangan apa ya informasi jadi ini Pak di kecamatan Serdeng itu ada beberapa desa tapi di desa Serdeng ini sudah semua IP-nya 300 jadi kalau kita sampaikan sekarang ini Pak indeks pertanaman padi Pak Soekran ya jadi IP padi 300 jadi kalau IP itu bisa saja padi-padi Pak Lawuja nah yang kita unggulkan di sini adalah IP padi nah kalau yang sedang diprogramkan juga di Dari Serdeng dan Serdeng dan beberapa kamar itu ada IP 400 sudah dipakar tapi yang kita kerjakan di sini adalah IP padi 300 di lahan sawah padang hujan nah kalau IP padi 400 itu di lahan sawah indikasi nah yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPP tadi adalah seluruh kecamatan di Peringin ada beberapa desa yang belum mampu karena tadi belum bisa bertanung serentak tapi untuk diokasinya Pak Haji yang sekarang kita Anda tadi adalah sudah bertanung secara serentak di berapa ekran Pak Haji 290 300 itu yang menjadikan sangat karbong gantungan tiru nah tadi kalau yang tantangan dari Bapak Kepala di BPP tadi Pak itu masih ada petani khawatir jika ada muncul serangan hama tapi Pak Haji mengatakan bahwa pengalaman beliau kalau di musim tanam 1 dan 2 itu hasilnya maksimal jadi sampai 1 ton tapi harga lebih rendah Pak kalau di MP3 produktivitas lebih menurun karena mungkin ada hama lain yang terbawa karena satu desa itu ya Pak hanya tertanam mungkin desa lain datang amanya ke kita itu harga naik Pak produktivitas agak menurun tapi harga naik tapi itu nanti yang kita benar-benar sudah analisis dengan baik nanti bisa kita sampaikan kepada Bapak bagaimana mulai dari pengadaan ini sepertinya pengadaan kompa tadi kompanisasi penambahan ini ya biaya produksi hingganya harga yang lebih baik di atas 5.000 ya Pak ya sampai 5.200 dan karena Pak Haciasanuddin sudah pahen dengan kompain Pak itu dapat dijual 5.200 saya sudah melihat melihat sendiri bagaimana Pak Haciasanuddin sudah pahen dengan kompain mungkin ini Pak saksi dari Ibu Nopia Hairuman dari Ibu Partiman mungkin disini Pak boleh disini Ibu Partiman satu ibu di sini di sini di sini di sini mungkin bisa Bapak duduk kalau di sini nah mungkin dimulai oleh Ibu Dr. Nopia Hairuman dulu Pak menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau sewaktu melakukan kegiatan SMPPT kemudian penelitian beliau khusus mengambil dokternya di lokasi sedang dari desa sedang terima kasih Ibu Kepala Balai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini dan sebenarnya sudah panjang lebar dari Bapak-Bapak menerangkan mengenai keberhasilan teknologi yang kita sampaikan di Kabupaten Jaya serta khususnya di Kekamatan Beringin Mungkin saya sedikit bercerita perkenalan dengan Pak Haji Hasan Mungkin pada tahun 2010 memperkenalkan SMPPT Pak Haji Pak Nah disitu kita menyampaikan Pak Haji kalau tidak salah Haji 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 SMPPT kemudian pemupukan pemupukan berdasarkan rekomendasi rekomendasi tanah sawah dengan PUTS jadi selama ini petani hanya memupuk berdasarkan tidak pakai perhitungan yang Pak Haji berdasarkan perasaan saja yang Pak Haji Nah kemudian kita pelsenang PUTS kemudian teknologinya kualitas kemudian kepanannya waktu itu jeneral 41 Nah memang ada perbedaan ada peningkatan setelah kita memperkenalkan SMPPT kemudian kemudian sampai 2014 ya tahun 2011 sampai 2014 kita lanjutkan dengan kalender tanah saya rasa sudah diterangkan oleh Ibu Kepala Balai tadi bagaimana kita menerapkan kalender tanam khususnya di Desa Serdam yang dimana yang selama ini IP-nya IP-nya hanya dua padi-padi mungkin padi-padi Balawija tapi bisa menjadi padi-padi padi yang sebut dengan IP-300 yang dimana disarakan nanti memang kalau kita lihat Pak Haji Hasan ini adalah petani yang begitu respon dengan teknologi yang pertama kemudian harapkan nanti Bapak ini menjadi corong dan percontohan untuk desa-desa di sekitarnya saya rasa sebagian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa cerita pengalaman bertemu petani untuk meyakinkan teknologi itu gimana susah jadi Pak jadi Pak waktu tahun 2010 itu kita akan memperkenalkan program SLPTT jadi setiap ada pertemuan jadi Pak Haji ini setiap satu musim panah itu itu ada melakukan pertemuan pertemuan misalnya pas saat menyemai nah nanti berkumpul berkumpul ya secara ini tidak formil Pak disaung begitu kan kemudian kita sampaikan teknologi kemudian nanti pas saat tanam pas saat pemukukan nah disitulah BPTP bersama tim menyampaikan kalau yang saya lihat itu petaninya itu ya khusus ya khusus yang pokoknya Pak Haji Hasanuddin pada saat itu respon begitu Pak istilahnya pantu gitu kepada Pak Haji apa yang diarahkan mereka mengikutinya Pak dan kalau kita lihat sampai sekarang itu juga petani-petaninya yang kalau saya lihat di sekitar itu juga tetap menerapkan apa-apa yang disampaikan oke silahkan dilanjutkan Bu yang penelita terima kasih terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semuanya pada perupatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang pengalaman saya melakukan kegiatan di Desa Terdang khususnya di lokasi Pak Haji Hasanuddin yang sudah saya lakukan itu di tahun 2019 Pak kita ada kegiatan wirais sejasama dengan kiri jadi sebenarnya kegiatan wirais ini sudah dimulai dari tahun 2016 jadi 2016 17 18 itu adalah masa percobaan atau dalam tahapan membangun membangun proper dealing dari wirais ini ini dikerjakan oleh EDI jadi kita hanya sebagai peneliti pendamping di lokasi kegiatan belum tertibat karena memang sedang kita sebelajar jadi saya mulai ikut itu di tahun 2019 disana kita sudah sampai pada tahap pengaplikasian dari wirais ini jadi sama hampir mirip dengan sistem yang ada di kita di lupa itu kalender tanam terpadu ya pak jadi aplikasi wirais ini dia memberikan arahan waktu tanam kemudian paretas yang cocok untuk musim tanam tersebut kemudian waktu kemungkinan itu yang kita aplikasikan di lapangan dan kita juga melakukan pembanding dengan perlakuan petani seperti itu jadi perlakuan wirais dengan operatasi kemarin adalah infari 33 kemudian waktu tanamnya ditentukan oleh sistem aplikasi wirais itu yang diterapkan oleh Pak Hasel kemudian pembandingnya adalah petani yang juga satu haparan dengan lahat kita yang membutuhkan haritasnya kemudian ada juga yang haritasnya sama seperti yang diaturkan itu infari 33 tapi waktu tanamnya berbeda waktu pemupukannya berbeda dan rekomendasi pemupukannya juga berbeda nah dari hasil kegiatan kita kemarin aplikasi dengan wirais itu kita peroleh yang wirais sekitar 8,1 ton per hektare nah sementara yang tidak menggunakan wirais itu hanya 5-6 ton Pak yang sistem pertanian jadi validasi validasi metode aplikasi teknologi di lokasi pertanian tadi di desa serdang di lokasinya Pak Hadian dan teman-teman itu sudah ya kita bilang sudah intensif dilakukan jadi kalaupun misalnya kita mau mempengaruhi atau menyebarkan teknologi tetangga-tetangga itu sebenarnya sudah sangat mudah karena kelihatan sekali perbedaan yang pertama ya produktivitas seperti itu dan seperti yang disampaikan Lu Novia tadi bahwa Pak Haji ini cukup terpercaya jadi kalau Pak Haji melakukan pertanangan berhasil kemudian Pak Haji yang pakai ini pakai ini itu mudah diterima oleh teman-teman begitu Pak ya ya makasih Bu penyelesaian ini berarti ini ada waktu tanamnya maaf Pak Haji berarti ini waktu tanamnya sebelum ada program dari PPTP ini berbeda ya bergeser gitu ya ketika waktu tanamnya bergeser itu Pak Haji nggak takut nggak takut nggak berhasil gitu karena itu kita kan penelitian kalau penelitian ada yang berhasil ada yang tidak kalau di penelitian juga ada yang nggak berhasil Pak karena di tahun 2004 itu ada juga kami nggak berhasil tapi yang khusus Pak Haji Esadudit ini berhasil ya berhasil Pak waktu dikasih penyuluhan tentang perubahan waktu tanam perubahan waktu memupuk jumlah dosis pupuk itu tanggapan penyuluhan Pak Haji bagaimana kalau tanggapan kalau tanggapan kalau tanggapan saya masalah pengumpulan itu tidak jauh beda dengan yang biasa biasa saja Pak cuma kita kasih takarannya atau dosisnya itu saja Pak yang mana yang mana suamanya petani untuk menggunakan pengusul N-nya itu hampir 550 kilo per hektare ya jadi sekarang jadi sekarang menjual Pak hanya kita menjualkan untuk apanya pupuk N-nya itu hanya 150 atau 100 kilo per hektare dengan kita tawan dengan kumpul kompos itu lepas tadi durami padid yang kita busukan kita kembalikan ke tanaman baik saya ingin mendapat informasi dari Pak Jasanudin soal usaha perorangan ya berapa luas lahannya kemudian audit kerjakan sendiri apa ada pegawai yang ikut mengerjakannya Pak Jasanudin punya berapa ketawanya sepertinya enggak ini ya Pak Pak Saib sepertinya dari sumut kayaknya ini Pak putus ya putus kita tunggu sebentar Pak Saib mungkin nanti ada saya malah ingin tahu juga Pak dengan teknologi ini di Sumatera Utara itu penyebarannya itu Pak itu tadi sudah tergalit belum ya Pak ya penyebarannya harusnya sama masih ada Pak Kabit ya harusnya ke beliau ya pengaruhnya terhadap peningkatan produksi mungkin di Sumatera Utara ya Pak ya dengan teknologi ini mungkin apakah pernah ada yang mengamati atau meleni datanya gitu merekod datanya ya ya ini sepertinya dari sumut nah mulai gabung lagi kemudian kalau dari peneliti mungkin ada tadi dampak ekonomi yang siapa tahu ada yang juga sudah meneliti Pak ya itu yang apa yang pengen kita tahu itu peneliti usaha MT3 itu Bu ya ya betul apalagi T300 ini ya Pak ya tapi mungkin bisa menyusul nanti dimintain ya Bu datanya ya lewat Pasoim mohon di sounding saja ke Ibu Kabalai biar nanti disiapkan nanti tinggal staffnya beliau nanti mungkin ngirim ke saya Pasoim untuk menambah informasi penyusunan Pasoim ya kita tunggu dulu nah ini sudah bergabung lagi BPTP Sumut silahkan Pasoim ditanyakan kembali pertanyaan yang tadi disampaikan baik Pak Haji untuk secara pribadi Pak Haji punya berapa hektare sawahnya kalau secara pribadi Pak saya punya 2 hektare dikerjain sendiri apa ada pegawai di situ Pak kalau pegawai ada Pak nah sudah jelas berarti ini sudah relatif maju ya sudah pakai pegawai ya sudah mekanisasi Pak mengolahnya pakai traktor panennya pakai kombin gitu kalau panen sudah pakai kombin atau tracer pakai kombin Pak pakai kombin oh luar biasa ya satu pertanyaan lagi ya peluang peningkatan produksi padi di Deliserdang ini dengan peningkatan IP itu bagaimana potensinya terima kasih Pak terima kasih Pak sorry terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak luas lahat itu kan semakin menurun terus Pak jadi kita perkonsentrasi dengan luasan yang semakin menurun kita harusnya meningkatkan dengan indeks perpanaman jadi jika buatan dari sendang itu karena kita ada dalam daerah yang satelitnya kota medan itu lahan-lahan itu banyak yang bergantung kalau yang tapi kita mengarahkan bagaimana peningkatan produksi ini melalui indeks perpanaman yang bisa kita tingkatkan setiap tanamnya Pak jadi kalau potensinya sangat besar sekali apalagi dengan penerapan-penerapan teknologi khususnya mekanisasi tetapi Pak ada suatu ganjauan yang kiranya bisa sama-sama kita pecahkan karena kan pertanyaan itu tidak bisa pecahkan sendiri ada stakeholder yang lain yang harus mendukung kami khususnya PU pengairan jadi irigasi-irigasi di Kabupaten Di Seberang itu kiranya bisalah membantu kami untuk meningkatkan indeks pertanaman yang ada di Kabupaten Di Seberang bisa dilakukan dengan mekanisasi khususnya kompanisasi tetapi kiranya itu kan menambah pos daripada petani dalam hal pembelian benzine atau solar nantinya dalam hal kompanisasi yang disawaknya Pak jadi kalau irigasi bisa diperbaiki secara utuh mudah-mudahan Kabupaten Di Seberang akan bisa menjadi lumbu pangannya Sumatera Utara dan nasional nantinya Pak Ya mudah-mudahan Pak nanti program irigasinya masuk ke Deli Serdang ya Makasih banyak nih mungkin nanti juga bisa melibatkan peneliti untuk meyakinkan itu perlunya irigasi untuk meningkatkan IP ya ini Bu Khadijah dari diskusi kita ini sepertinya titik krusialnya adalah pendapatan petani di IP3 dibanding IP1 sama IP2 mungkin nanti bisa disusulkan ya analisa usaha ya Bu Khadijah saya kira Bu Elia cukup ya gimana Pak Soeit sudah cukup ya oke baik kalau begitu kalau sudah tergali semua tadi ada satu pertanyaan yang sebenarnya memeliti saya Pak Soeit mungkin belum disampaikan ya apakah dari Bu Buka Balai dari penelit dari hasil pengkajian atau penelitian kawan-kawan peneliti BPTP sumur terkait dengan dampak ekonomi Bu dari teknologi tersebut Bu apakah pernah ada Bu mungkin bisa disampaikan satu pertanyaan terakhir ini terima kasih Bu penelitian dampak ekonomi secara khusus mungkin belum dilakukan tapi kalau setiap pergiatan yang kita lakukan baik mulai dari SLPTT hingga indeks pertanaman ini kita lakukan anak susah kami nah jadi penyeluhan kegiatan penyeluhan juga kita lebatkan sehingga bagaimana setiap introduksi dari teknologi ini pastinya ini pastinya ada penambahan anjuran misalnya pengukukan kualitas umur penggunaan penggunaan dalam lalu baru pastinya ada input produksi atau tambahan input produksi nah tapi dengan penerapan teknologi jika dilakukan ini benar-benar tidak setengah-setengah ini pasti peningkatan produksi dan produksi terkadinya meningkat pastinya dengan waktu yang pas harganya naik peningkatan pendapatan pastinya diikuti dan pastinya peningkatan peningkatan ini sudah dirasakan Pak Haji mungkin Pak Haji menyampaikannya belum secara dalam pelanggan secara utuh mungkin Pak Haji lebih grogi buat Mbak Mbak Hylian jadi karena banyak yang mengiringi atau udara yang di ruangan terlalu dingin sampai Pak Haji biasa yang dilapakkan tapi kita punya banyak video-video pekerjaan kita dan hasil-hasil penelitian yang sudah begitu banyak dilakukan di Pak Haji bukan karena sengaja bukan menjadikan dan Bapak kita ingin menjadikan petani contoh jadi sebagai pionil dari kegiatan-kegiatan BWTP nah ini sudah berhasil dan sudah diadopt oleh banyak petani lain di baik di luar kecamatan luar desa dan bahkan di luar Kamu Paten mungkin itu Bu Eli yang bisa disampaikan mudah-mudahan peningkatan indeks pertanaman IP pagi 300 ini bisa dikembangkan terus karena ini agro eksternya tanah hujan tapi kalau IP 400 itu sejak tahun 2012 sudah ada Begalia mungkin Pak Ahmad Soeim juga sudah tahu nah ini di lahan sawah edukasi nah ini juga sudah diprogram oleh Pak Amin dan seluruh kabupaten-kabupaten yang mendapat mandat dari tanaman pangan nah ini juga punya banyak kendala dan permasalahan tapi tetap harus dilakukan nah ini sudah kita juga kerjakan Bu Eli jadi kalau IP 300 itu biasa kalau di lahan sawah irigasi tapi ini yang kita kerjakan adalah IP pagi di 300 di lahan sawah pada hujan dan ini yang menjadi apa ya keberhasilan biar bisa kita sampaikan pada hari ini kami sangat terima kasih kepada Bu Eli Mas Singgit Pak Mas Soeim dan seluruh stekmodel yang hadir dan khususnya pada Pak Haji ya dari mulai 2004 sampai sekarang masih menjadi partner kekia terus mendiseminasikan teknologi kita terutama itu penyebaran kualitas kualitas baru jadi inilah yang menjadi keberhasilan kita pada hari ini dan sangat berterima kasih kepada Balai Besar di B2TB di Bogor terima kasih Bu Elia dan ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Horas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bu Kabalai Bu Novia kemudian Bapak-Bapak dari Dina pertanian ya Bu Kabupaten Dari Serdang Pak Sanuddin serta Pak Sanuddin serta Pak Agung yang telah memfasilitasi bisa hadir pada hari ini luar biasa Pak Sanuddin selalu ya Pak sukses pertaniannya selalu menginspirasi selalu menjadi champion untuk petani-petani sekitarnya kami sampaikan kami hadirkan terima kasih juga kepada Pak Ahmad Soin yang pagi hari ini sudah bisa bergabung dan memandu acara kita nantikan ya Bu Ibu Kabalai naskah atau artikel nanti yang diselesaikan oleh Pak Soin mudah-mudahan ini nanti ceritanya akan sedikit berbeda dari kebiasaan Pak Soin menulis Bu kalau biasanya tulisannya itu kan isinya informatif gitu kan berita tapi kali ini adalah kita tantang Pak Soin untuk membuat karya yang setengah sastra karena karya sastra itu saya menganggap bahwa ini akan mampu menggugah siapapun harapannya seperti itu menggugah masyarakat awam sekalipun dan masyarakat awam mau mengenali artinya seputar pertanian dan padi ya Ibu yang dengan pendekatan-pendekatan sastra seperti ini 70% human interest 30% informasi teknologi mudah-mudahan menarik minat publik untuk mau membaca buku memoir dari pejual teknologi BPTP ini mungkin Ibu demikian yang bisa kami sampaikan mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada kekurangan dalam pelaksanaan salam sehat semua terima kasih atas semua perhatiannya dan bantuannya silahit taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat ibu sukses ya Bu Pak Soin terima kasih banyak ya makasih Bu Bapak semua makasih semua ya Pak Soin nanti mungkin bahannya menyusul ya Pak dokumentasi foto kemudian apa hasil-hasil pengkajian yang dilaksanakan oleh kawan-kawan peneliti sebagai bahan-tambahan mungkin nanti menyusul Pak ya terima kasih Bapak Ibu mohon pamit ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu